Nah ini nih, membangun high caps, membangunnya ini membutuhkan investor dari mana? Atau ini malah menggunakan modal sendiri yang mungkin aja, karena anak sekarang kan banyak ya, udah nabung waktu udah dikerja, kemudian dia membangun bisnisnya dari hasil tabungan saat ya kerja itu? Tabungan ya, gitu. Investor diri sendiri. Yang pada saat itu yang percaya diri saya, cuma saya. Ya kan ceritanya awal-awal juga masih ditentang orang tua kan, gitu kan. Ngapain, udah kerja, udah keren, kerja di kantoran, gedung tingkat, gitu kan. Ber-AC, bisnis planmu tuh mana? Mana saya juga ditanya gitu, aduh gitu kan. Karena kan buat saya akhirnya pingin resign juga, karena saya percaya saya punya visi dan visi yang positif. Ya masa iya punya niat yang positif, visi yang positif, gak dilancarkan, gitu kan. Nah tapi selalu dari orang tua kan tadi dibilang sempat menentang, akhirnya mereka bisa luluh tuh kayak gimana? Waktu ya. Jujur, tiga tahun pertama membangun High Cups pun jadinya saya gak ada ngobrol sama orang tua tentang High Cups. Karena ya namanya ditentang, kita juga gak bisa paksa orang kan, gitu kan. Ya lama-lama dengan adanya waktu dan proses dan mereka melihat perjuangan saya, lama-lama sih ya jadi cair aja sih, dan mereka jadi sekarang sih suportif. Gitu kan, gitu.